oke halo guys ketemu lagi saya Zul di my channel oke jadi disini sebelum kita masuk ke videonya disini saya mau minta maaf dulu ke kalian semua guys ya karena sudah agak lama maksudnya bukan agak lama juga guys ya sudah sekitar tiga hari guys ya kalau nggak salah saya tidak upload video karena seperti yang kalian lihat di video sebelumnya saya lagi sakit ya dan saya cuma tampilkan di situ foto saya lagi terbaring dan lagi di impus karena yang seperti saya bilang saya lagi kena dbd guys dan member darah dan Alhamdulillah sekarang sudah bisa buat video lagi dan sudah bisa menampilkan muka saya ini seperti ini guys cuma disini seperti yang kalian lihat ini masih ada merah-merahnya sedikit karena alergi juga saya lagi kena alergi dan disini kalian jangan kaget guys ya karena saya tidak pakai facecam seperti ini sudah lama saya tidak pakai facecam seperti ini guys biasanya saya kalau opening ataupun mau buat video saya biasanya pakai HP saya karena HP saya tadi lobet dan kamera saya juga lagi lobet guys ya karena tadi siang itu mati lampu saya tidak cas makanya saya pakai webcam aja guys pakai webcam langsung colok praktis seperti ini guys oke oke jadi kita langsung masuk ke topiknya saja guys ya oke jadi di video kali ini saya akan memberikan kalian satu tutorial yaitu bagaimana sih caranya memblokir seseorang yang mencuri wifi indihome kita nah jadi disini bukan saya mau bermaksud jahat ataupun apa nah kadang kita sendiri itu merasa jengkel guys ya maksudnya merasa sakit hati dengan orang yang main sembarang masuk ke jaringan wifi kita kalian bisa bayangkan guys ya kalau kalian yang punya indihome sendiri di rumah dan tiba-tiba jaring kalian itu jadi ngelag ataupun lalot nah itu sudah pasti guys sudah pasti banyak orang yang konek ke jaringan kalian tanpa kalian ketahui guys nah jadi pertama-tama disini kalian harus hafal dulu IP address mereka kalau kalian tidak hafal IP addressnya nanti disini kalian bakalan salah untuk memblokir orang nah disini saya kasih contoh ya disini kita masuk dulu di jaringan kita di indihome nah ini pertama kalian masukkan seperti ini guys ya ini adalah angka atau kode PL router untuk kita masuk ke jaringan wifi kita indihome kemudian kalian enter oke jika sudah masuk seperti ini tinggal kalian masukkan saja guys username kalian dan paspor sini saya masukkan username saya dan saya masukkan paspor saya disini nah kita login oke jadi jika sudah masuk seperti ini yang pertama kalian lakukan yaitu kalian masuk di network yang ini guys network nah kemudian kalian masuk di sini guys di aso apa ini associated device kalian klik yang ini oke oke dan disini seperti yang kalian lihat guys ya disini ada tiga orang yang konek nah dan disini saya sudah tahu semua guys ya siapa yang konek disini karena saya sudah hafal IP address mereka guys maksudnya teman-teman saya adik-adik saya dan sepupu-sepupu saya saya sudah hafal IP address mereka jadi yang pertama kalian lakukan yaitu kalian harus hafal dulu IP address yang ingin kalian blog guys jangan nanti ini kalian salah memblokir orang bisa jadi kalau kalian salah kalian bisa blokir perangkat kalian sendiri guys contohnya kalian pakai laptop bisa saja kalian memblokir perangkat laptop kalian sendiri bisa saja laptop kalian tidak bakalan konek guys kalau kalian itu tidak tahu IP address yang ingin kalian blog nah disini kan ada tiga IP address guys ya nah ini ada di atas ini punya saya dan disini ada dua orang guys ya dua orang yang konek di jaringan saya selain saya ini yang satu nyitir tangga saya dan yang satu ini teman saya ini sebagai contoh saja guys ya nanti sebentar saya bakalan balikan ulang kalian tinggal coba cara ini guys kalian tidak perlu ganti pasport kalian tinggal blog saja guys maksudnya kalian tinggal blog saja mana orang yang ingin kalian blog supaya dia tidak bakalan konek ke jaringan kalian nah jadi disini sebagai contoh disini saya bakalan blog yang ini guys ya yang ini nah disini kalian lihat dulu guys ya nah disini saya kan disini saya pakai SSD1 guys jadi kalian perhatikan SSD1 kalian kalian sesuaikan apakah kalian pakai SSD2 atau SSD1 nah disini saya pakai SSD1 dan orang yang ingin saya blog yang ini guys ya ini kalian perhatikan ini guys ya make address nah oke jadi yang ini tadi guys ya ini dia IP addressnya kalian perhatikan ini make address kemudian kalian copy seperti ini kalian copy dan kalian saling dulu guys kalian copy ke notepad ataupun ke apa jadi jika sudah seperti ini kalian masuk di akses kontrol list yang ini guys akses kontrol list nah kalian klik yang ini oke jika sudah masuk seperti ini kalian perhatikan guys ya kan tadi kan saya lihat kan yang saya gunakan kan SSD1 jadi kalian sesuaikan guys kalau kalian pakai SSD2 kalian ganti SSD2 nah disini saya pakai SSD1 dan disini kalian pilih pilih yang awalnya itu ya di sublet guys ya kalau nggak salah kemudian kalian ganti blog seperti ini kalian ganti blog nah dan dibawah ini kan ada make address nah kemudian kalian copy satu persatu guys satu C copy kalian taruh disini 77 dan copy lagi FA6 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 ya bisa fa6 46 kemudian 6e kemudian fa6 kemudian fa6 oke jadi eh ini sudah tercopy semua guys ya kalian masukkan disini jika sudah sesuai seperti ini misalkan kalian sudah tentukan target mana yang ingin kalian blog dan kalian copy ini make addressnya kalian saling ke notepad ataupun ke apa kemudian kalian copy satu persatu seperti ini guys ya kalian copy satu persatu jika sudah seperti ini kemudian kalian klik add Hai nah oke nah jika sudah kalian klik add seperti ini otomatis pengguna yang tadi itu guys dia tidak bisa connect lagi Nah kita bakalan lihat di akses divided akses device kita lihat di sini kembali nah ini seperti yang kalian lihat di sini tinggal dua orang yang koneksi ya karena yang sebelumnya tadi kan kalian lihat ada tiga orang nah karena saya sudah blog satu makanya dia tinggal dua orang di sini guys jadi caranya itu cukup mudah guys ya kalau kalian merasa jaringan ini home kalian di rumah itu sudah agak ngelek ataupun apa kalian tinggal blog saja seperti gini guys ya tepat kalian tidak perlu ganti pasport karena tidak bagus juga guys ya kalau kalian ganti paspor nanti apa kata tetangga guys atau apa kata teman-teman kalian kalian nanti bakalan dibilang pelit ataupun apa apa jadi kalian tinggal tinggal yang kalian amankan secara halus seperti ini kalian copy ininya kemudian kalian blog make addressnya kalian masuk di kontrol list dan kalian masukkan di sini guys kemudian kalian add nah dia otomatis dia tidak bakalan connect guys ya dan seperti yang kalian lihat di sini ada tiga orang ya di sini ada tiga orang yang saya blog nah dan isi kalau misalnya kalian mau kembalikan ulang nah kalian mau kembalikan ulang tinggal hapus saja guys seperti ini kalian tinggal hapus nah ini contohnya ini contohnya ini yang tadi guys ya kalian tinggal hapus saja kalian hapus nah nanti dia bakalan hilang guys dia bakalan masuk ulang di tempat yang tadi Oke jadi kita bakalan lihat kembali guys ya karena tadi saya sudah kembalikan ulang sesudahan blog nah kita bakalan lihat kembali nah oke guys jadi dia sudah ada di sini guys ya ini dia tadi guys sudah ada nah ini sudah kembali jadi saya pikir caranya ini cukup mudah guys ya kalau kalian merasa jaringan ini rumah kalian di rumah rumah itu sudah merasa lalot ataupun apa kalian bisa coba cara ini guys tapi eh seperti yang saya bilang tadi kalian harus hafal dulu IP address mereka make address mereka biar nanti kalian tidak salah blog orang guys takutnya nanti yang kalian blog itu malah perangkat kalian sendiri guys nah makanya di sini seperti yang saya bilang tadi kalian harus hafal dulu emek address mereka kalau kalian mau lihat make addressnya kalian bisa pinjam handphone mereka ataupun apa nanti kalian tinggal cocokkan aja dengan yang ada di indihome kalian kalau kalian lihat sama berarti sudah dia yang konek disitu jadi yang kalian blog aja jadi ya seperti itu guys cerahnya kalian jangan sembarang blog orang oke mungkin sampai disini saja guys untuk video kali ini dan ya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian terutama kalian yang ada wifi indihome di rumah dan seperti biasa guys buat kalian menyukai video ini silahkan kalian kalian beri like video ini jika kalian suka komen di kolom komentar guys ya jika ini kalian tanyakan mengenai tutorial tutorial PC tutorial komputer unboxing unboxing barang ataupun mengenai indihome indihome seperti ini kalian tinggal komen aja di kolom komentar guys ya dan jika menurut kalian video ini bermanfaat kalian bisa share juga video ini supaya teman-teman kalian juga bisa tahu guys ya dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe guys ya agar kalian tidak kemudian video video saya selanjutnya guys kenapa saya bilang seperti itu karena kedepannya nanti channel ini bakalan sangat banyak video video tutorial yang sangat bermanfaat guys buat kalian jadi buat kalian yang belum subscribe ya monggo aja guys langsung klik subscribe aja hitung-hitung ngebantu saya guys untuk mencapai 1000 subscriber karena untuk mencapai monetisasi itu kita harus memiliki 1000 subscriber jadi ya hitung-hitung bantu-bantu saya guys untuk bisa mencapai 1000 subscriber oke oke jadi eh sampai ketemu di next video guys thank you for watching bye